Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan Mari refleksikan di halaman 151 di buku paket Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS untuk SD kelas 3 semester 2 kurikulum Merdeka. Di sini ada 4 pertanyaan, langsung saja kita baca soalnya dari nomor yang pertama. Satu, dari kegiatan menempel kertas warna tadi, apakah kalian bisa menyebutkan urutan pemerintah daerah dari RT hingga kabupaten? Langsung saja jawabannya sebagai berikut. Urutan pemerintahan dari RT hingga kabupaten adalah RT, RW, Desa atau Kelurahan, Kecamatan, Kota atau Kabupaten. Itu urutannya. Kemudian nomor 2, bagaimana hubungan desa atau kelurahan dengan kecamatan? Jawabannya, desa atau kelurahan adalah bagian dari kecamatan. Kecamatan adalah wilayah yang lebih besar yang berisi beberapa desa atau kelurahan. Itu jawabannya. Lanjut ke nomor 3, menurut kalian kenapa harus ada RT, RW, Desa, Kelurahan, dan Kecamatan di bawah kota atau kabupaten. Jawabannya, harus ada RT, RW, Desa, Kelurahan, dan Kecamatan di bawah kota atau kabupaten karena mereka membantu mengatur dan menjalankan urusan di wilayah yang lebih kecil dan dekat dengan masyarakat. Ini membuat pemerintah lebih efisien dan bisa merespon kebutuhan warga dengan lebih baik. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Kemudian nomor 4, menurut kalian apa fungsi kartu identitas? Jawabannya, kartu identitas memiliki fungsi untuk mengenali dan mengidentifikasi seseorang. Ini membantu pemerintah dan orang lain tahu siapa kita, tempat tinggal kita, dan umur kita. Itulah jawabannya, silakan kalian salin. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 4, semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.